Saat ini, terdapat banyak sekali suku di dunia dengan ciri khas tersendiri terhadap adat istiadat dan tradisi yang dilakukan, tak terkecuali suku Bede. Suku Bede yang berada di Bangladesh ini memilih untuk menjalani kehidupan mereka di atas perahu. Hidup di atas perahu merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Biasanya, mereka berpergian secara berkelompok dan hanya tinggal sekitar satu atau dua bulan saja di dalam satu titik. Suku ini telah ada selama ratusan tahun. Mereka berkeliaran di sepanjang aliran sungai Bangladesh. Sebagai pengembara, mereka menjadikan sebuah perahu kecil sebagai tempat tinggal mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perahu ini dibuat sedemikian rupa dengan dilengkapi penutup seperti pondok. Penutup sederhana inilah yang melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Di atas perahu kecil ini pula, mereka melakukan banyak kegiatan sehari-hari, seperti memasak, makan, tidur, dan bersantai. Mereka memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan mendasar, mulai dari mandi, mencuci, hingga kebutuhan untuk memasak. Air sungai adalah sumber utama mereka untuk memenuhi kebutuhan air minum. Tapi sayangnya, di air sungai ini pula, mereka membuang sampah dan kotoran mereka. Sebagian besar anak-anak suku Bede tidak bersekolah karena mereka tinggal di atas perahu yang berpindah-pindah. Karena buta huruf, orang-orang dewasa dari suku ini juga kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pekerjaan turun-menurun atau tradisional mereka ketika tidak ratan, biasanya sebagai pawang ular ataupun pemandu hiburan. Orang-orang percaya bahwa suku Bede ini memiliki kekuatan majis untuk menyembuhkan mereka yang terkena digitan ular dan dapat dengan mudah menaklukkan ular. Tak heran, bila ada ular memasuki rumah atau pemukiman warga, maka orang-orang ini dapat disewa untuk mengatasi ini semua. Jadi mereka ke daratan hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Setelah itu, mereka akan kembali ke perahu mereka. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern menjadi ancaman bagi adat istiadat masyarakat Bede. Akibatnya, ramuan dan jimat mereka tidak lagi menarik perhatian orang dan kejenakaan mereka juga tidak menghibur. Oleh karena itu, mereka menjadi terpinggirkan dan berjuang untuk melestarikan adat dan warisan mereka. Dari tahun ke tahun, orang-orang suku Bede telah berkurang. Dahulu kala, komunitas tersebut diterima dengan baik di masyarakat dengan adat dan kebiasaan. Namun seiring berjalannya waktu, gaya hidup mereka pun berubah. Gaya hidup terapung masyarakat Bede tidak lagi menarik bagi masyarakat. Dengan kondisi serba sulit ini, keberadaan komunitas ini pun semakin terancam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!